Terima kasih Sintia. Kita ke informasi pertama saudara. Polisi menangkap pria berinisial N.Y. Seorang bapak memilik indekos di Semarang yang memakan daging kucing milik anak indekosnya. N.Y. ditangkap setelah sebuah video dirinya memasak dan memakan daging kucing viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan sementara petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku seperti penanak nasi, senjata tajam, dan potongan tulang yang diduga bagian dari bagian tubuh kucing. Atas viralnya video itu tim unit reskrim Polsek Gunung Pati langsung mendatangi lokasi rumah indekos yang pemiliknya memakan daging kucing. Di lokasi, polisi menemukan bekas pembakaran serta sisa tulang kucing yang dibuang di saluran air. Polisi juga langsung memasang garis polisi di sekitar rumah pelaku. Yang bersahutan mengakui, sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali. Berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-berulang dalam tempo yang tidak sama. Kurang lebih ber... 10 kali ya? 10 kali. Berkali-kali dalam satu tahun. Temuan Bapak Indekos yang memakan daging kucing, sontak, menggemparkan warga sekitar. Sejumlah warga mengaku telah mengetahui aksi pelaku dari salah seorang penghuni Indekos sejak tahun 2010. Berkali-kali dalam tempoh tahun 2010. Ada yang cerita. Oh waktu dulu, tahun 2010 ya. Itu anak dayang kos. Ya cerita, katanya, Membeli kucing, terus yang kos lari. Itu zaman dulu loh, Mas. Emang enak apa-apa? Ya, sekarang mau enak apa enggak, seorang tua itu garam serangka problem. Itu Bapak makan nasi. Ya, nasi tapi sedikit sekali. Itu enggak boleh banyak-banyak. Video Bapak Kos di Semarang, Jawa Tengah beredar di media sosial setelah dipergoki anak Indokosnya sedang memakan daging kucing. Dalam video, tampak seorang pria warga Gunung Pati Semarang sedang menyantap daging kucing. Kami terpaksa menyamarkan visual karena mengandung unsur ketidaknyamanan. Dalam rekaman itu terdengar Bapak Indokos membenarkan jika dirinya memakan daging kucing milik perekam video. Saudara, apa yang menjadi penyebab pelaku nekat memakan daging kucing yang melupakan peliharaan anak kosnya? Sudah ada AKP Johan Widodo, Kanit Tipiter, Polistabes Semarang. Selamat petang, Pak Johan. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV petang ini. Pak, ini sebuah kasus, sebuah fenomena yang mengemparkan tidak hanya di media sosial tetapi juga warga sekitar. Ada pengakuan katanya sudah lama tapi ada juga yang langsung merasakan. Pak, saat ini apa status pelaku saat ini dan penanganannya seperti apa yang dilakukan oleh polisi? Baik, terima kasih Mas Mario. Kami dari Satreskrim Polistabes Semarang telah mendapat laporan terkait dengan ada seseorang yang mengkonsumsi daging kucing di daerah Gunung Padi. Demikian. Pak, kalau dari yang kita dapatkan status hukumnya apa sebenarnya, Pak? Kita terapkan dengan tindak pidana Undang-Undang No. 41 tahun 2014 terkait tentang dengan Undang-Undang Keternakan dan Kesehatan Hewan. Oke, Pak. Informasi terakhir. Saat ini lokasi pelaku ada di mana? Keberadaan pelaku ada di mana? Dan bagaimana penemuan dari kasus ini? Ungkapan di awalnya? Jadi, untuk sementara ini pelaku masih kita amankan. Sedangkan untuk penemuan awal, kita dapat laporan atau pengaduan dari masyarakat salah satu penghuni kos dari tersangka yang mana tersangka adalah pemilik kos-kosan di daerah Gunung Padi. Kemudian atas laporan atau pengaduan tersebut, kami tidak lanjuti, kami cek TKP dan menemukan beberapa-berapa bukti yang digunakan ataupun bekas mengkonsumsi daging kucing tersebut. Pak, dari informasi di media yang kita dapatkan, ini juga sudah tersebar, bahwa pengakuan pelaku memakan daging kucing untuk diabetes karena pelaku mengidap diabetes. Apakah betul dari pendalaman polisi seperti itu atau mungkin ada informasi lain? Nah, jadi untuk pemeriksaan awal memang benar dari pihak pelaku sendiri mengatakan bahwa dia ada penyakit diabetes. Namun demikian, kita juga akan mengadakan cek laborat terkait dengan penyakit tersebut. Kalau memang benar itu diabetes, nanti kita kembangkan lagi apakah yang bersangkutan itu ada kelainan jiwa atau tidak, nanti kita koordinasi dengan rumah sakit jiwa di Semarang. Oke, Pak, ini dari informasi yang beredar juga dan juga berasal dari tetangga bahwa ada yang melihat sejak tahun 2010, Pak, bahwa pelaku sudah melakukan aksi ini atau mengonsumsi daging kucing. Apakah betul dari pendalaman dilakukan polisi dan apakah betul sebenarnya pelaku memberi tahu dari kesaksian ini kepada polisi? Berdasar pemeriksaan dari pelaku memang yang bersangkutan terus terang sudah mengonsumsi daging kucing tersebut dari sejak tahun 2010. Dan total kucing yang sudah dikonsumsi menurut pengakuan yang bersangkutan sekitar 10 ekor. Oke, Pak, kalau melihat dari apa yang telah dilakukan, dari bukti sendiri yang dimiliki oleh polisi, apa saja, Pak, yang bisa diinformasikan kepada kita? Jadi, dari olah TKP yang telah penyidik lakukan di tempat kejadian perkara, kami mengamankan beberapa bukti diantaranya sabit. Sabit ini digunakan untuk membunuh kucing, dibukul kepalanya menggunakan sabit, kemudian setelah itu dibakar. Kemudian setelah dibakar untuk menghilangkan bulu kucing itu, yang bersangkutan menguliti kucing tersebut, kemudian dimasukkan ke magic.com untuk dimasak. Dan magic.com tersebut sudah kami amankan, termasuk pisau yang untuk menincang daging kucing tersebut. Demikian. Oke, Pak, dari keluarga sendiri, dari keluarga pelaku, apakah mengetahui aksi yang dilakukan sejak tahun 2010, Pak? Jadi, dari pihak keluarga pelaku, terutama anaknya, memang pernah melihat, pernah melihat bapaknya mengonsumsi kucing dan sempat ditegur. Pada saat ditegur, bapaknya hanya diam saja, demikian. Oke, kalau kita melihat juga dari lamanya waktu, 2010, dan juga ini adalah sebuah lokasi in the course, di mana banyak orang lalu lalang dan juga tinggal di dalam situ. Apakah mungkin, Pak, dengan waktunya yang begitu lama dan aksi yang sudah dilakukan sejak lama, apakah mungkin memang sudah ada laporan sejak lama yang dilakukan kepada pihak kepolisian? Jadi, untuk perbuatan pelaku sendiri baru diketahui hari Sabtu kemarin. Karena setiap melakukan perbuatannya, pelaku selalu sembunyi-sembunyi. Kebetulan hari Sabtu kemarin ada salah satu penghuni kos yang mempunyai kucing yang dibawa sama pelaku dalam keadaan mati. Kemudian ditanyakan kepada yang bersangkutan oleh pemilik kucing dan si pelaku itu mengatakan terus terang bahwa itu kucing yang telah dibunuhnya untuk dikonsumsi, demikian. Oke, Pak. Pertanyaan yang menjadi misteri ataupun keinginan ketahuan dari para masyarakat, apakah sebenarnya aksi ini bisa dijerat secara pidana? Dan apa, kalau bisa, apa pasal yang mungkin bisa dikenakan kepada pelaku? Ya, sudah saya katakan tadi bahwa untuk menjerat pelaku ini bisa dikenakan pasal pidana, ya ini pasal 91B Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu, kami jerat juga dengan pasal 302 KUHP, demikian. Ya, Pak Johan, terima kasih atas apa yang telah disampaikan dan kita ikuti terus perkembangan kasus ini dan sudah ada di pihak kepolisian yang saat ini sedang menginvestigasi lebih mendalam terkait dengan kasus ini. Terima kasih, AKP Johan Widodo, atas waktunya.